Mengapa saya harus merespon ini? Saya larga NO, Pak. Malu ada pengurus WBNO seperti Pak Pak Ruhazi. Ini saya beranikan ini. Mengapa kecewa terhadap akses riset tapi tidak kecewa terhadap akses arogansi kerasapan alaik? Ketika Habibahar mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, sementara Pak Pak Ruhazi di situ menyampaikan sebagai diriah Wali Songo. Pak Pak Ruhazi di mana? Ada GNO di pengadilan dalam konteks mempertahankan kebenaran maki-maki oleh Habibahar dengan ungkapan-ungkapan Muhammad kakek inti atau kakek aneh Masih Bapak-Bapak harus tidak kasihan? Orang NO, Pak. Ini, Pak. Orang NO. Masih tidak kasihan? Ketika BNO itu yang cerdas lah. Udah pengurus besar lah betul lama kok tidak cerdas di mana? Cucur aja saya membawa catatan. Karena kalau saya tidak membawa catatan, saya khawatir tetap-tap-tap terus dari alam sampai akhir. Tidak terkendali. Jadi lupa semua. Karena memang lucu. Apalagi ketika melihat Pak Pak Ruhazi cengingas-cengingas begitu. Karena ini publik, maka saya juga, respons saya ini akan saya publikasi juga. Ini, beberapa catatan saya ini. Ungkapan Pak Ruhazi belajar nasab dari mana? Kok bicara nasab? Orang itu berilmu itu juga ada sandatnya, ada gurunya. Saya itu tidak tahu Pak Imad itu belajar nasab di mana. Kok tiba-tiba merasa dirinya ahli nasab. Jadi saya juga tidak paham. Pak Pak Ruhazi status akademik S3. Sebagaimana status akademik dokter Pak Ruhazi itu adalah awal sebuah perjalanan akademik, bukan akhir dari sebuah perjalanan akademik. Sebagai sebuah awal perjalanan akademik, dokter itu simbolik. Justru yang akan dihargai adalah temuan setiap orang atau discovery seseorang. Bahkan dalam dunia ilmiah, dalam dunia akademik, memungkinkan anak seusaha SMK, SMA, memiliki sebuah temuan yang solutif terhadap permasalahan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban. Bahwa itu lebih dihargai daripada S3 yang stagnan. Atau dalam tanda kutip, profesor yang stagnan. Jadi, status dokter atau profesor itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah otoritas untuk ngangkangi, merendahkan sebuah temuan. Seluruh akademisi di dunia ini itu akan menghargai setiap temuan yang dihasilkan dari sebuah riset ilmiah. Harusnya Pak Fahruazi atau nasabah siapapun lah, pakar nasabah siapapun. Itu justru mengapresiasi dengan GAC Ima Dutin Osman. Tanpa ada spesialisasi jurusan nasab, tapi punya pemuan riset berkait dengan nasab. Lagi pula, saya ingin bertanya kepada Pak Fahruazi, di perguruan tinggi mana yang ada jurusan tentang nasab di dunia ini? Nasab itu ditemukan di beberapa anakung. Dan memang persoalan nasab itu persoalan yang sepele. Makanya tidak perlu dipermasalahkan kalau tidak ada masalah. Persoalannya ini kan ada latar belakang masalah. Yang melatar belakangi kenapa GAC Ima Dutin Osman melakukan penelitian. Pak Fahruazi tidak fair. Tadi menyampaikan kecewa terhadap akses riset GAC Ima. Dan di situ menghakimi GAC Ima. Seolah-olah dalam posisi yang bersalah. Bukan menyampaikan ide ilmiah untuk berdiskusi dengan GAC Ima sebagai antitesak yang baik untuk menghasilkan sebuah sintesak. Tapi menghakimi GAC Ima. Sudah setahun saya selalu melihat perseliweran di medsos, khususnya di WhatsApp banyak sekali setiap hari. Sampah tadi maki kebencian dan statement-statement yang menurut saya sudah menjurus ke arah rasisme atau kebencian kepada satu kelompok tertentu. Ada yang tidak fair dari Pak Fahruazi. Apa? Mengapa Pak Fahruazi tidak kecewa terhadap akses arogansi penasapan Habaib yang berdampak kepada masyarakat yang notabene adalah warga NU? Dan bahkan memuji-muji Habaib dengan memunculkan telah dialog dengan para ilmuwan di dunia, bahkan keliling dunia. Saya mempunyai banyak kolega di seluruh dunia. Saya kebetulan mengikuti beberapa forum internasional. Itu beberapa kali saya tanya kepada orang-orang teman kita kepalanya saya misalnya dari Mesir, dari Marokul, dari Bahrain, dari Irak. Tidak ada orang yang ribet masyarakat di awal ini, tidak ada. Dalam dialog itu apa artinya memamerkan keliling ke luar negeri, ketemu orang-orang, tokoh-tokoh luar negeri? Dalam dialog itu, yang harus ditampakkan adalah pikiran Pak Fahruazi. Saya kira Pak Fahruazi tahu. Lata Pak Fahruazi kalau ingin membela HBF, silakan. PIMAT juga sudah siap. Mengapa saya harus merespon ini? Saya warga NU, Pak. Malu ada pengurus PBNU seperti Pak Fahruazi. Ini saya beranikan ini. Mengapa? Menghakimi warga, kalaupun tidak diperbolehkan untuk menisbatkan sebagai pengurus NU, tapi paling tidak KIMAT adalah warga NU. Kalaupun ingin berbuat adil secara akademik, tapi yang nampak di situ, Pak Fahruazi itu membuat sikap yang understimate, merendahkan KIMAT, dengan menggunakan otoritas PBNU. Kepoh PBNU. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tidak kecewa terhadap akses riset, tapi tidak kecewa terhadap akses arogansi kenasapan HBF. Sudah setahun, saya selalu melihat Chris Lee Werang di Medsos, khususnya di WhatsApp. Banyak sekali setiap hari, sampah tadi magi kebencian, dan statement-statement yang menurut saya sudah menjurus ke arah basisme kebencian kepada satu kelompok tertentu. Ketika HBF mencacim Basim Asari, Pak Fahruazi di mana? Ketika ada HBF melarang jamaannya agar anak-anaknya tidak membaca celawat badar dan masuk ke ansor, Pak Fahruazi di mana? Ketika ada HBF mencacim Kasepuan di NO, Pak Fahruazi di mana? Habib Rizik mencacim-cacim Gustin, Pak Fahruazi di mana? Ketika ada kaya-kaya korban dawir, masyarakat korban dawir, dawir ini tidak hanya dari berita KIMAT dan berita saya katakan begitu, Habib Rizik sendiri mengakui banyak HBF yang dawir-dawir itu. Itu juga muncul dari para HBF. Pak Fahruazi di mana? Untuk memberikan sebuah swaka yang membebaskan dan mencerahkan warga NO. Tetapi BNO lho, bidang agama lho. Ceramah-ceramah yang mengungkapkan-ungkapkan-ungkapkan yang tidak sehat terhadap Gai-Gai yang diluarkan oleh seorang Ketua Robito. Istilahnya itu ada di NO, Pak Fahruazi. Ketika Ketua Robito mengatakan Gai dengan sebutan-sebutan hewan, saya saja enggak enak menyebutkan. Pak Fahruazi di mana? Mungkin Pak Fahruazi bisa bicara. Itu kan oknum. Oke, itu oknum. Pemunculan keimat itu juga bagian dari kalau sama-sama menggunakan istilah oknum, itu juga oknum yang pantas untuk keluar. Dalam rangka menjawab latar belakang-latar belakang itu. Wah, saya juga agak apresiasi itu. Dalam dialog Pak Fahruazi ternyata juga menampakkan kenasakannya sebagai guriah wali Songo. Saya ini cucu Sunang Giri. Dari siapa? Dari ayah saya, kakek saya. Kami punya catatan. Ketika Habib Baru mengatakan wali Songo enggak punya keturunan, sementara Pak Fahruazi di situ menyampaikan sebagai guriah wali Songo. Pak Fahruazi di mana? Ada GNO di pengadilan dalam konteks mempertahankan kebenaran di maki-maki oleh Habib Baru dengan ungkapan-ungkapan. Muhammad kakek inti atau kakek aneh. Masa Pak Fahruazi enggak kasihan? Terang NL lho Pak, ini lho Pak. Terang NL. Masa enggak kasihan? Baru ini saya agak marah. Ketop BNL itu yang cerdas lah. Udah pengurus besar lah. Betulullah amat. Mau enggak cerdas gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Muhammad. Ada lagi ini. Saya saksikan itu. Pak Fahruazi bicara dengan memotong-motong Kiai Imad. Padahal selama Pak Fahruazi bicara Kiai Imad tidak memotong-motong lho. Sampai selesai. Etika dialognya di mana? Etika wa syawirhum fil amri wa amruhum syurah bainahumnya di mana? Apa artinya? Memamerkan rapat internasional. Hanya untuk pamer itu. Dialognya dengan Kiai Imad. Sebagai Muqtarit, sampaikan pada Kiai Imad hal-hal yang tidak. Pak Fahruazi setujui dari setia Imad itu apa? Belum terjawab. Gampang, gampang. Gampang, saya juga udah tahu. Ngapain? Di tempat itu juga yang dibutuhkan dari Pak Fahruazi. Itu aja refleksi singkat. Terima kasih. Semoga kita semua dapat pertunjuk dari Allah. Dan apa yang terlaluan lagi yang Kiai Imad bagian daripada kecintaan Kiai Imad kepada bangsa Indonesia. Kepada ulama yang jadi korban Habraib. Kepada masyarakat yang sekarang ini telah terdoktrin oleh Habraib dan yang menjadi korban. Bahasa Dawir itu tidak hanya dari bahasa Kiai Nolo, Pak. Al-Fahruazi. Lisan-lisan Habraib itu juga biasa bicara dari Dawir itu. Subhanallah. Antamaulana, Ya Rabb. Baik, Pak. Dari warga Nolo. Rembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.